Bang, kenapa iPhone sangat laku di pasaran? Bahkan iPhone-iPhone 2nd tahun lawas, masih banyak dibeli di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan kalian, gue bakal jelasin dari sudut pandang user iPhone sekaligus Android. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi. Jika kalian punya opi ini, bisa langsung bahas di kolom komentar. Oke, kita mulai dari poin 1. Produk branding. Sejak pertama kali keluarnya produk iPhone, harga yang ditawarkan selalu lebih mahal daripada kompetitornya di kelas flagship. Selain memang dari segi kualitas top-notch dan research and development yang besar, Steve Jobs sebagai founder Apple ingin memperkenalkan produk iPhone sebagai smartphone yang eksklusif. Sehingga ada cool factor buat orang-orang yang membelinya. Gak seperti perusahaan smartphone lain, seperti Samsung, Xiaomi, Huawei, dan lain-lain yang merilis smartphone untuk berbagai kalangan. Apple hanya merilis varian smartphone untuk kelas flagship. Dengan harga yang tidak pernah murah, strategi ini diperkuat dengan adanya operating system khusus yaitu iOS yang semakin membuat produk iPhone semakin eksklusif. Seperti diutarakan CEO Apple terbaru, Tim Cook. Apple datang dengan inovasi dan inovasi itu tidak murah. Dengan tagline tersebut, Apple ingin membuat smartphone-nya sebaik dan seinovatif mungkin melalui R&D jangka panjang. Yang pastinya gak bakal ngorbanin harga. Dengan harga yang semakin naik, inovasi yang semakin baik, keduanya berjalan beriringan menjadi Apple, iPhone sebagai brand paling premium. Dengan branding yang sudah dibangun bertahun-tahun inilah, akan sangat berpengaruh untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, India menjadi negara dengan pembelian iPhone bekas paling banyak di dunia. Cool factor inilah yang menjadi alasan paling masuk akal kenapa di Indonesia perkembangan pemakai iPhone sangat pesat. Khususnya untuk iPhone-iPhone bekas yang sangat laris di pasaran. Poin kedua, kamera. Social media sangat mempengaruhi alasan kenapa banyak orang Indonesia memakai iPhone. Karena memang iPhone sangatlah powerful untuk penggunaan social media seperti Instagram, Story, live streaming, dan lain-lain. Kualitas video dan gambar yang di-upload di social media lebih tajam jika dibandingkan Android. Walaupun sekarang gap kualitas untuk keperluan social media dibandingkan Android semakin menyempit, tapi iPhone sudah mendapat tempat untuk orang-orang yang aktif di social media. Selain dari kualitas social media yang lebih baik, karena optimasi iOS, kamera di iPhone sejak lama terkenal dengan warna yang lebih natural. Bisa dipakai di berbagai kondisi, lebih real dan minim AI efek. Serta kualitas videografinya sudah bertahun-tahun iPhone selalu unggul, khususnya di bagian stabilisasi dan fitur. Fitur-fitur kamera di iPhone selalu lebih proper walaupun biasanya datang terlambat. Seperti contohnya ultrawide, night mode, cinematic mode, dan lain-lain. Alasan inilah menjadikan iPhone sebagai kamera phone atau social media phone yang sudah menjadi patokan para konten kreator atau influencer. Poin yang ketiga, keamanan. Keamanan aplikasi di App Store menjadi salah satu alasan utama banyak pengguna smartphone lebih memilih iPhone karena keamanannya. Setiap aplikasi harus melalui pemeriksaan ketat untuk melindungi pengguna dari malware dan kode berbahaya lainnya. Bahasa singkatnya, iOS dan Apple mengontrol penuh sistem keamanan mereka. Sedangkan brand lain yang berbasis Android, walaupun aplikasi yang lebih banyak serta kustomisasi yang lebih mudah, tetapi Android sangat rentan terkena malware. Apalagi dengan adanya kasus seputar pembobolan mbanking dan lain-lain. Sebagian besar penggunanya adalah user Android. Bukan berarti keamanan Android itu jelek, hanya saja lebih mudah dibobol dibandingkan dengan iOS. Poin yang keempat, performa lebih baik. Khususnya jangka panjang. Pengguna iPhone menyukai perangkat mereka karena mulus dan responsif. Walaupun jika dilihat secara spesifikasi, produk-produk iPhone selalu memiliki RAM yang lebih kecil dibandingkan HP-HP flagship Android. Tapi sebagian besar usernya setuju bahwa iPhone lebih stabil. Apple memiliki kendali penuh atas perangkat keras dan perangkat lunaknya, yaitu iOS. Dengan ini dapat memaksimalkan performa smartphone yang lebih optimal. Pembaruan dan dukungan berkelanjutan juga menjadikan iPhone bertahan lebih lama dibanding merek lain. iPhone juga disokong prosesor dan microchip yang dirancang khusus oleh Apple. Teknologi ini merupakan keunggulan tersendiri dibandingkan chip standar yang diproduksi secara massal, seperti Snapdragon dan Mediatek. Ini yang menjadi alasan kenapa kok iPhone lawas masih stabil dan nyaman dipakai, jika dibandingkan Android di tahun perilisan yang sama. Poin yang kelima, build quality. Coba kalian perhatikan, produk-produk Apple lawas di Indonesia seperti iPhone 8, 7, bahkan 6 sekalipun, masih ada aja yang pake. Padahal kan iPhone 6 dirilis di tahun 2014, sekitar 9 tahun yang lalu berarti. Coba kalian bandingkan dengan HP Android flagship di tahun yang sama seperti Samsung S5, itu udah sangat-sangat langka di pasaran. Dengan kata lain, kenapa iPhone bertahan lama? Ya karena build quality-nya. iPhone merupakan pionir HP premium yang mempunyai build quality top notch. Ya inilah alasan CEO dan founder Apple. Mereka selalu bilang, tidak ingin menurunkan kualitas demi harga. Visi-misi mereka sudah jelas, memberikan yang terbaik karena mereka tidak mau mengorbankan kualitas. Memang tidak semua brand Apple itu bertahan lama. Ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan. Tapi jika kalian perhatikan, user-user iPhone jadul bekas lebih banyak di pasaran dibandingkan dengan brand-brand lain. Poin yang keenam, ekosistem. Apple adalah salah satu alasan paling signifikan mengapa orang lebih memilih iPhone daripada Android. iPhone terintegrasi dengan perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Mac. Ini sangat memudahkan berbagi file dan data antar perangkat. Semua lini produk Apple dibuat oleh satu perusahaan dan dirancang untuk bekerja sama dengan satu sama lain. Dibalik kesan egois karena terkesan monopoli, tetapi user experience ini yang banyak membuat pengguna iPhone betah. Bahkan secara research, pengguna iOS jauh lebih loyal menggunakan brand-nya dibandingkan pengguna Android. Oke, mungkin itu setidaknya 6 alasan dari gue kenapa iPhone sangat laku di pasaran Indonesia. Kalau kalian punya opini, silahkan langsung drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.